Intro Ribuan masa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, organisasi pemuda menghujani aparat dengan batu untuk menjebol barikade gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu Siang. Mereka akhirnya berhasil mengepung gedung wakil rakyat itu. Mahasiswa terus bergerak maju dan berusaha merobohkan kawat sambil terus menghujani aparat kepolisian dan satpol PP dengan berbagai benda agar menjauh dari blokade. Mereka menghibarkan bendera merah putih dan berbagai bendera organisasi masing-masing sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masa juga mengacung-acungkan spanduk dan poster bertuliskan kekecewaan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja atau Omnibus Law oleh DPR RI Senin malam kemarin. Spanduk dan poster yang mereka usung bertuliskan Cacimaki terhadap DPR RI. Kita juga bertumpul di sini untuk kembali menyadarkan ketolongan yang dilakukan oleh DPR. Aparat sempat kewalahan menghadapi hujan batu. Polisi terpaksa menyemprotkan air ke arah kerumunan para pelajar bercampur mahasiswa. Para pelajar berusaha meraksa ke gedung DPRD Provinsi Lampung. Para mahasiswa juga protes atas penjagaan yang begitu ketah terhadap aksi yang mereka lakukan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 selamat menikmati sekretaris DPW Partai PKS Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu dan dua orang anggota Dewan dari PKS keluar untuk menemui mahasiswa Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto pun turun tangan menghadapi masa oke teman-teman semua jadi kira-kira gimana Pak? bentar-bentar saya boleh nggak naik? saya coba ikut bantu ngomong ke kawan-kawan yang lain selanjutnya orasi dari teman-teman kita di kitarah oh dari polirai ada dimana kawan-kawan? dimana kawan-kawan? datang kemari sampaikanlah kita akan coba untuk lobby ini supaya dibuka kekubungan kawan-kawan bisa masuk tapi saya juga akan kita garansi kawan-kawan pada hari ini ketika usul kita ditolak-tolak dari Bandar Lampung Budi Bawalaksono Podologis TV Jangan lupa like, share, dan subscribe